selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam hari ini kita masih mendapatkan nekmat karunia dan rahmatnya sehingga kita diberi longgar diberi mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju kebaikan di masjidnya Allah ta'ala untuk beribadah dan beramal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ta'ala dan iman kita kepada Allah ta'ala kalau kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita ini mau beriman dengan benar kepada Allah ta'ala maka Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya kepada kita barokah-barokah dari atas dan dari bawah dari langit dan dari bumi itu akan diberikan dikurunkan dicurahkan oleh Allah s.w.t dan dijauhkan dari adab dan balaknya tetapi kalau kita ini tidak bersyukur kepada Allah dan kita itu tidak beriman bertakwa kepada Allah itulah yang akan menyebabkan datangnya balak datangnya adab kepada kita Allah s.w.t mengingatkan di dalam Al-Quran wama yu'adibukum insyakartum wa'amantum Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian itu bersyukur kepada Allah dan kalian itu beriman kepada kepada Allah di ayat yang lain juga diingatkan oleh Allah s.w.t seandainya penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t nisaya barokah Allah dari langit dan dari bumi pintu-pintu keberkahan itu akan dibukakan oleh Allah s.w.t jadi kuncinya adalah kita itu harus beriman dengan benar kuncinya kita itu harus bertakwa kepada Allah s.w.t beriman dan bertakwa itu adalah hidup di atas ketaatan hidup di atas Islam mengikuti din al-Islam menata dan mengatur semua persoalan-persoalan dan urusan-urusan kehidupan kita ini dengan syariatnya Allah yaitu al-Islam di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi s.w.t itu banyak menerangkan bahwa Islam itu mengatur semua persoalan semua urusan dalam urusan pribadi dalam urusan keluarga dalam urusan lingkungan bermasyarakat sampai dalam urusan berbangsa dan bernegara pun Islam itu tidak ada aturannya hanya saja banyak diantara kita kaum muslimin sendiri yang belum mengerti banyak diantara kita kaum muslimin yang belum paham oleh karena itulah kita penting untuk mengerti Islam dengan sumbernya artinya dengan sumbernya itu ya dengan landasan pokok yang diajarkan oleh Islam yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wassalam persatuan kaum muslimin kebersamaan kaum muslimin berkumpulnya kaum muslimin itu ya dengan kembali kepada sumber adaran Islam Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan hadis sampai disebutkan di dalam Al-Quran kalau terjadi persoalan-persoalan terjadi masalah-masalah yang diperselisihkan Allah ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang iman orang-orang Islam itu untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Al-Quran dan hadis maka kembalikan perkara yang dipertikaikan itu yang diperselisihkan itu ilangkahi kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran warasulih warasulih dan juga kembali kepada rasulnya jadi kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa'alihi wassalam adalika khair itu adalah lebih baik wa'asan ka'wilah jadi sebaik-baik perkara mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sebaik-baik perkara itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita kaum muslimin itu hidup diatas Islam istiqamah dengan Islam kemudian juga dimatikan dalam keadaan Islam Bapak Ibu kaum muslimin rahimah Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa kita bersama kita berkumpul kita bersama-sama dalam hidup ini kita sholat berjamaah kita ngaji bersama kemudian kita ini juga hidup di lingkungan sering bertemu sering berkumpul bersama kebersamaan kita itu kita upayakan bagaimana bisa berkumpul dan bersama sampai nanti kita hidup di di akhir jangan sampai kebersamaan kita hanya sebatas berkumpul di dunia saja jadi kalau kita ini kumpul-kumpul kita bareng-bareng kita ketemu-ketemu kita bersama itu hanya di dunia sementara nanti di akhir tidak bisa berkumpul di surga misalnya nah itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar sekarang oleh karena itulah kita berupaya bagaimana diri kita kemudian keluarga kita istri dan anak kita ini kita kesahariannya bersama-sama itu di dunia bersama di akhirat pun juga bersama nah kebersamaan itu harus diikat diatur didasari dilandasi dengan iman dilandasi dengan Islam kalau kita ini berkumpul bersama kita ini menyambung kebersamaan kita berusaha untuk memperbaiki urusan-urusan kita dalam keluarga kita dalam pekerjaan kita dalam semua perkara-perkara kita itu kalau tidak didasari dengan keimanan tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebersamaan itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan yaitu bersama di akhirat tidak bisa tetapi kalau kebersamaan kita bangun dengan iman kita dalam satu keluarga suami istri anak orang tua bapak ibu kakek nenek dan seterusnya dalam satu ikatan keluarga kalau semuanya itu dalam keadaan beriman dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun kapasitas iman dan takwanya itu berbeda beda itu akan menjadi penyebab menjadi sebab nanti di akhirat itu bisa berkumpul dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nah tetapi kalau dalam satu perkumpulan kebersamaan itu tidak ada landasan tidak ada dasar iman islam sama sekali tidak ada ketakwaan di dalamnya maka di akhirat nanti persaudaraannya kebersamaannya itu malah akan menjadi permusuhan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran Al-Akhillah Yawma'idin Taktuhum Biba'in Aduhun Al-Kamakola Illal Mutakun jadi persaudaraan pada hari itu di hari kiamat nanti sebagian manusia atas sebagian yang lain sebagian kalian atas bagian yang lain itu atuun menjadi musuh Illal Mutakun kecuali orang-orang yang bertakwa jadi ada pengecualian jadi kalau kita ini menyambung hubungan kita bersama kita berkumpul bareng-bareng kalau tidak ada ikatan iman tidak ada ikatan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nanti di akhirat kita akan mengalami kerugian-kerugian antara yang satu dengan yang lain itu menjadi musuh saling memusuhi dengan ayat itu yang pencerituan itu maipaidu-paituan kenapa? karena semuanya masing-masing itu mengalami kesusahan dan kesengsaraan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya sehingga antar sesama penghuni nerakan itu ketika bertemu itu paido-paiduan musuh memusuhi lah yang tidak mengalami keadaan demikian itu adalah al-mutakun ilal-mutakun orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis disebutkan ketika khotijah bertanya kepada Nabi s.a.w. anwala jaini matalah fil jahiliyah yang pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu dua anak dua anaknya khotijah itu meninggal dunia di waktu jahiliyah hidupnya dalam keadaan jahiliyah berkumpul di atas kejahilihan sampai dimatikan oleh Allah juga fil jahiliyah dalam keadaan jahiliyah maka khotijah r.a.w. bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah bagaimana nasib anakku dua anakku yang mati fil jahiliyah di waktu jahiliyah maka Rasulullah s.a.w. menjawab huma bin nari keduanya berada di neraka nah untuk bila indah mati dalam keadaan jahiliyah bala mara al karohah ki wajah iya jadi ketika Rasulullah melihat ada rasa tidak senang di wajahnya istrinya khotijah kemudian Rasulullah itu berusaha untuk menghiburnya lalu khotijah bertanya ya Rasulullah lalu anakku ini bagaimana kau wala timinkah ya Rasulullah kai fahluh bagaimana keadaan wala timinkah anakku dari hasil engkau ya Rasulullah jadi anaknya dengan sebab berhubungan dengan Rasulullah 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 dan khotijah hanya anak kola Rasulullah menjawab pildanah dia di surga yang satunya keduanya di neraka yang satunya berada di surga sebabnya apa yang satunya hidup dalam keadaan jahiliyah mati dalam keadaan jahiliyah sehingga menyebabkan berada di neraka yang kedua hidup dalam keadaan islam kemudian mati dalam keadaan islam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan innal mu'mininah wa awladahum pildanna sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka itu berada di surga ini janji dari Nabi seolah-seolah jadi kalau kita punya keluarga kita hijri kita anak-anak kita sama-sama menjadi orang yang beriman maka nanti akan diberi kemudahan oleh Allah untuk kumpul bareng bersama-sama di surga nah demikian juga kalau orang itu tidak beriman wa innal musrikina wa awladahum innal sesungguhnya orang-orang musrik orang-orang yang tidak beriman mereka berkumpul dengan anak-anaknya mereka berkumpul dengan istri-istrinya wa awladahum innal mereka itu berada di dalam neraka kenapa karena hidup dan matinya dalam keadaan tidak beriman nah oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin rahimahullah bagaimana kita berupaya diri kita keluarga kita istri-istri dan anak-anak kita keluarga kerabat kita kita sering berkumpul atau di tengah-tengah kita bersama kita orang-orang yang beriman sering berkumpul terikat tertata dan teratur dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti kita bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan haknya hak kita yaitu dimasukkan oleh Allah dalam surga kok kita boleh minta ya boleh minta karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat atur ayat yang ke-21 Allah ta'ala berkalam jadi orang-orang yang beriman dan keturunan keturunannya jadi anak-anaknya keluarganya itu mengikuti mereka diimanin dengan iman jadi kalau kita orang tua beriman kita punya anak-anak kita ikut beriman istri kita ikut beriman keluarga kita ikut beriman perkumpulan perkumpulan dalam kekeluargaan kita persaudaraan kita itu diimanin dengan iman maka al-haq nabi hinduri ya tahum kami pertemukan dengan mereka keturunan-keturunan mereka nanti di surga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nah tetapi kalau yang beriman itu anaknya sedangkan orang tuanya tidak beriman ya yang masuk masuk surga itu yang beriman kalau orang tuanya yang beriman anaknya tidak beriman yang masuk surga ya yang beriman yang beriman yang masuk surga menjadi sarah iman itu penting maka diri kita keluarga kita istri kita anak-anak kita bagaimana supaya menjadi orang-orang yang beriman kemudian kita berkumpul itu tidak sekedar kumpul di dunia saja mencari dan mendatangkan kemaslahatan untuk urusan dunia saja tetapi yang lebih penting adalah manfaat dan kemaslahatan nanti di akhirat bagaimana kita itu tidak rugi nanti di akhirat disebutkan di dalam Al-Quran adakalanya orang itu berkumpul bersama waktu di dunia secara dohir kelihatannya baik secara dohir kelihatannya itu orang-orangnya juga baik-baik melakukan amal-amal yang baik tetapi di akhirat ternyata menjadi orang yang rugi itu disebutkan banyak di dalam Al-Quran salah satunya di surat Al-Adid ayat yang ke-14 Allah berkala yunatunahum alamnakum ma'akum kolubala walakin nakum patantum ankusakum watarabastum wartabtum wawarratkumul amani hatta da'a amrullah wawarrakum billahil gurur surat Al-Adid ayat yang ke-14 mereka menyeru kepada mereka jadi orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh orang-orang yang mengaku beriman waktu di dunia jadi ada orang-orang yang waktu di dunia itu mengaku-ngaku menjadi orang yang beriman tetapi sesungguhnya itu bukan orang yang beriman nanti akan kita temukan di banyak ayat termasuk dalam surat Al-Ma'idah surat An-Nisa wa ma'ula'ika bimu'minin mereka itu bukan orang yang beriman kolu amanah tetapi mereka mengatakan saya beriman mengaku menjadi orang yang beriman tetapi tidak diakui oleh Allah wa ma'ula'ika bimu'minin mereka itu bukan mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman nah nanti di akhirnya juga demikian ada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman itu menyeru-nyeru memanggil-manggil orang yang benar-benar beriman alam nakum ma'akum bukankah kami dulu juga bersama dengan kalian kami dulu juga berkumpul bersama dengan kalian waktu hidup di dunia kami menyaksikan bareng-bareng dengan kalian sholat bersama kami sholat bagaimana kalian sholat kemudian kami wukuh bersama kalian di padang Aropah kumpul bareng-bareng waktu melakukan ibadah haji kumpul bareng-bareng wanah duru ma'akum al-huzawat bahkan yang pernah mengikuti perangan kami juga bersama kalian bareng-bareng berperang atau nu'at di ma'akum sa'irul wajibat kami itu nekan bersama kalian bareng-bareng loh kita itu melakukan kewajiban-kewajiban amal-amal soleh itu nanti di akhirat ada orang-orang yang demikian lalu dijawab oleh orang-orang yang beriman bala oh iya benar kalian dulu kita memang sama-sama berkumpul kita memang sama-sama ngaji bareng kita memang sama-sama berkumpul di masjid bareng-bareng solat jumat juga bareng-bareng waktu hari raya juga bareng bareng waktu hasi juga bareng-bareng waktu penyembelian kurban juga bareng bareng melakukan amal-amal soleh perkumpulannya bareng-bareng benar tetapi sekarang ini kami dan kalian berbeda kata orang yang beriman walakin nakum batantum antusakum kalian telah membuat fitnah terhadap diri-diri kalian ini yang menyebabkan nanti orang-orang yang beriman itu terpisah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman tidak bisa berkumpul bersama nanti tidak tidak bisa mendapatkan cahaya untuk menuju janahnya Allah ta'ala sedangkan cahaya itu hanya diberikan oleh Allah nur itu kepada orang-orang yang beriman orang-orang yang mengaku-ngaku beriman ini tidak mendapatkan cahaya penerang sama sekali sebabnya apa orang-orang yang mengaku-ngaku beriman ini dia mendapati kegelapan hidup di akhir tidak mendapatkan safaat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya apa disebutkan oleh Allah inilah penyebab-penyebab kerugian yang pertama membuat fitnah kalian memfitnah diri-diri kalian artinya membuat fitnah dan terfitnah membuat fitnah terhadap apa tentang apa membuat fitnah dengan lebih memperturutkan kelezatan kelezatan dunia kenikmatan kenikmatan dunia lalu berbuat maksyat dan memperturutkan sah sah melupakan urusan urusan akhir akhir lebih mementing-mentingkan urusan kehidupan dunia ini namanya terfitnah membuat fitnah contohnya kalau orang itu diseru oleh Allah dipanggil oleh Allah diperintah oleh Allah dilarang oleh Allah kemudian tidak mendatangi tidak mengijabai seruan-seruannya Allah Ta'ala lebih mementingkan urusan dunianya daripada seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka itu telah membuat fitnah ya contoh yang paling real yang bisa kita lihat itu misalnya kalau berada di hari Jumat sudah ada muatin yang memanggil hayala sekolah hayala sekolah akhirnya apa karena disibukkan dengan pekerjaannya disibukkan dengan urusan-urusan penggawaian akhirnya lebih mempenting-mentingkan urusan dunianya lalu urusan kewajiban yang pokok tidak itu naikkan akhirnya sampai meninggalkan sholat jumat ini contoh nangai teniki termasuk telah terfitnah atau telah membuat fitnah terhadap diri yang nanti nanti di akhirat itu akan mengalami kerugian buat tempat jatuh sesak kesak makin akhirat takut merawat urusannya dewi perkara yang dijelaskan oleh Allah itu masih benar tidak mungkin salah sampai disebutkan di dalam Al-Quran itu orang yang beriman janganlah anak-anak kalian harta-harta kalian itu menjadikan kalian itu lalai lengah dari zikrullah dari mentaati Allah subhanahu bata'ala kata Allah jadi siapa yang berbuat demikian maka termasuk orang-orang yang rugi rugi di akhirat terlalaikan karena sebab urusan-urusan kesibukan dunia akhirnya terlalaikanlah urusan-urusan akhirat yang semestinya itu menjadi hak yang harus ditunaikan kewajiban yang harus ditunaikan maka yang pertama yang menjadi penyebab nanti di akhirat itu rugi itu adalah membuat fitnah atau terfitnah dengan kenikmatan kenikmatan dunia ini dengan sahwat-sahwatnya sampai akhirnya melalaikan urusan akhirat yang pertama kemudian yang kedua watarob bastum yang kedua watarob bastum kalian menunda-nunda menunda-nunda kebaikan menunda-nunda taubat bagian muqasirin menerangkan demikian yang saya pilih yang saya terangkan disini akertum at-taubat min waktin ila waktin wa'ah hartum al-fairat jadi sebabnya adalah mengakhirkan taubat menunda-nunda taubat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan ada kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh diundur-undur apa diundur-undur diolor-olor dari waktu ke waktu kebaikan kebaikan itu akhirnya tidak dikerjakan pada akhirnya kok disik kok disik sik sik atau kalau urusan taubat urusan taubat wiswayai katene mate ini sempun tuwek pun sepuh ini sempurna taubat ini sempurna disenang senangnya dituwek tuwek tidak padahal tidak tahu bahwa kematian itu datang kapan saja itu tidak tahu gimana bagaimana keadaan kita meninggal di tempat mana kita meninggal kita itu tidak tidak tahu usia kita muda atau tua kita tidak tahu kematian itu urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau menunda-nunda kebaikan mengulur-ngulur kebaikan menunda-nunda taubat al-khairat wal-akmal al-as-salihat nah itu termasuk perkara yang menyebabkan rugi nanti di di akhirat buat taruh bastu menunggu-nunggu menanti-nanti menunda-nunda kebaikan amal soleh atau taubat itu yang kedua nah semestinya bagaimana semestinya ya kita tidak perlu menunda-nunda badiru fil-akmal as-salihat jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan amal soleh badiru bersegeralah bercepat-cepatlah bersegeralah menuju ampunan dari dari Allah jadi ada kebaikan ada amal-amal soleh supaya kita itu bersegera yang penting kita berupaya bagaimana kita mendapatkan nilai kebaikan itu kalau perlu kita menjadi orang yang pertama kali dalam urusan kebaikan sebenarnya manusia itu dibagi menjadi tiga golongan yang pertama dolimun ninafsih yang kedua muktasidun nah yang ketiga fasabikum bilfairat golongan yang pertama itu orang-orang yang dolim terhadap dirinya yang kedua yang tengah-tengah sedang-sedang kebaikan dan keburukannya itu seimbang nah yang ketiga sabikum bilfair golongan orang yang selalu berada di depan berada di depan dalam urusan kebaikan nah semestinya kita memilih yang ketiga ini jadi dalam urusan kebaikan itu kita berusaha untuk berada di paling depan kolah jamaah di paling depan sodakoh di paling depan jadi melakukan amal-amal soleh amal-amal kebaikan selalu berada di garis depan itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita ini malah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini menunda-nunda kebaikan sampai disebutkan dalam satu hadis dalam urusan menunda-nunda kebaikan kalau kita ini punya uang yang uang itu harus kita tunaikan segera untuk kita bayarkan kita berikan kepada orang yang memang menjadi tanggungan kita untuk kita tunaikan harus segera kita berikan jangan kita tunda-tunda kalau kita punya uang ya seharusnya ditunaikan segera tetapi kita ulur-ulur untuk kebaikan kita tunda-tunda untuk kebaikan kita ulur-ulur itu di dalam salah satu hadis Nabi SAW itu adalah salah satu bagian dari bentuk kezoliman barangkali itu terjadi kepada kita misalnya wiswayanya nyarutang duit iyo enak wiswayanya dikekno ning nguragyaketi kayakno ragyaketi bayar bayar si 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 tak gawene di si misalnya urandang ngagyaketi bayar akhirnya apa bulet urusane ora kebayar bayar dalam salah satu hadis persoalan ini disampaikan oleh Nabi SAW matalulilgoni zulmun matalulilgoni zulmun penundaan pembayaran bagi orang yang mampu untuk membayar kesenek janek untuk dibayar terus serah dibayarnya ditunda diundur diulur Nabi SAW mengatakan itulah salah satu bentuk dari ke do lima walaupun apun kata di kalangan kita yang demikian tanggih dan janek supaya dibayar enak dibayar bayarnya tanggih kata nah jadi menunda-nunda kebaikan itu jangan sampai kita lakukan karena itu akan mendatangkan kerugian di akhir termasuk dalam urusan ibadah sholat misalnya kalau kita ini melihat imamnya sujud imamnya rupo atau imamnya mau sujud kita masuk menjadi masbuk kita tunggu sajalah kita tunda sampai imamnya ngadek kita ikut tak akhir padahal sebenarnya yang terbaik itu kita dapati imam bagaimana ya itu kita lakukan tidak perlu kita tunggu ngadek kita lakukan kekurangannya kita sempur sempurnakan kalau kita dapati imam dalam keadaan rupo ya kita ikut rupo kalau kita dapati imam dalam keadaan sujud kita langsung Allahu Akbar kemudian sujud jangan sampai langsung sujud sebagian dari kalangan kita di enten singkul tingali Allahu Akbar Allah Akbar tidak takbiratul ikram rin langsung Allahu Akbar sujud semestinya ya pembuka sholat tetap dilakukan pembuka sholat apa pembuka sholat pembuka sholat takbiratul ikram waakhiruha salam dan akhir daripada sholat penutup sholat itu adalah salam nah jadi jangan kita tunda-tunda termasuk menunda-nunda kebaikan tetap dihitung kebaikan kata nanti lari-lari nanti 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 boleh nanti nanti kadang-kadang seperti itu nah kita dalam urusan kebaikan-kebaikan apapun bentuk dari kebaikan jangan sampai kita itu menunda-nundanya atau mengakhirkannya karena Itu nanti akan menjadi Kerugian bagi kita Nanti di akhirat Kemudian yang ketiga Yang menyebabkan rugi nanti Di akhirat itu Meskipun orang itu mengaku-ngaku Beriman adalah Wartabtum Ay washakaktum Filhakilladzi da'akum bihir rasul Sallallahu alaihi wali wassalam Ragu-ragu Terhadap kebenaran Yang datang dari rasulullah Sallallahu alaihi wali wassalam Jadi apa yang dikabarkan Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran Tidak merasa yakin Masih ada Mamang Atau keraguan Padahal yang bicara itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang bicara itu adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wali Wassalam Ragu-ragu Mamang terhadap Kebenaran Yang datang dari Allah dan Rasulnya Sehingga menyebabkan Tidak mau menjalankan Karena tidak ada keyakinan Karena masih ragu-ragu Akhirnya Tidak mau menjalankan Apa yang diperintah Yang dilarang Di dalam Al-Quran Atau hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wali wassalam Ragu-ragu seperti inilah Yang menyebabkan nanti kerugian Sementara kita orang-orang yang beriman Tidak boleh ragu-ragu Sesungguhnya Hanyalah orang-orang yang beriman Artinya Datul Hasr Jadi hanyalah orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Kemudian tidak ragu-ragu Jadi apa yang datang dari Allah itu Diakininya Yang datang dari Nabi Sallallahu alaihi wali wassalam Diakininya Diimaninya Diterimanya Kemudian di Toatinya Ditaati Itulah orang-orang yang beriman Tidak ragu-ragu Kita jangan menjadi orang-orang yang ragu-ragu Terhadap kebenaran Al-Islam ini Pokoknya Prinsipnya Ini mau dikarisbawahi Jalilnya jelas gitu saja Ayatnya jelas Hadisnya jelas Kita tidak usah ragu-ragu Untuk menerimanya Yakin Yang datang dari Allah dan Rasulnya Kemudian kita itu Berusaha untuk Mengamalkannya Nah ketika kita beramal Berdasarkan ilmu Kita beramal Berdasarkan keyakinan Biarpun orang itu Mencelah Biarpun orang itu mencati Biarpun orang itu tidak suka Itu tidak menjadi masalah Orang yang beriman itu Tidak khawatir Kelahan catian Dari orang-orang yang Mencelah atau mencati Itu tidak Tidak khawatir Kenapa? Karena yakin Dengan apa yang Datang dari Allah dan Rasulnya Dia beramal Dengan keyakinan Dan dia beramal Sesuai dengan Tuntunan Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Wassalam Nah kita harus bangun Keyakinan Jadi kalau Kur'annya jelas Hadisnya jelas Sudah tidak perlu Raku-raku Termasuk Kalau misalnya Ada angin Yang Kencang gitu Ada angin yang Kencang Jadi Berjalan Beberapa waktu Satu jam Dua jam Anginnya kencang Adanya dirubah saja Adanya dirubah Karena Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Suka mengajarkan demikian Ketika ada angin yang Kencang Demikian juga ketika Ada hujan Misalnya Adanya dirubah Sebagaimana yang Diperintahkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada hujan Tidak Hayat ala sholah Tapi Sallallahu alaihi wa sallam Atau Ala Asolatu Firrihal Ala Asolatu Firrihal Nah itu yang diajarkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Asolatu Firrihal Dua kali Kemudian Ayat alal palah Ayat al palah Dan seterusnya Dan seterusnya Nah karena itu Memang diajarkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi prinsipnya Perkara Apa saja Yang jelas Datang dari Allah dan Rasulnya Kita harus Bangun dalam diri kita itu Yakinan Yakin Tidak perlu Kita itu Ragu Ragu-ragu Kemudian Yang keempat Bapak ibu Kaum muslimin Rahimahullah Yang menyebabkan Rugi Nanti Di akhir Itu adalah Gorot Kumul Amani Tertipu Dengan Angan-angan Khususnya Angan-angan Dalam persoalan Dunia Jadi tabiatnya Manusia itu Dalam urusan Dunia itu Angan-angannya Melambung Tinggi Dalam urusan Dunia Sampai Melebih Batas Dari ketetapan Agalnya Jadi Nek nuruti Angan-angan Ngonten Dawur Ngonten Apalagi Melihat Orang yang Dikenal Dari sudaranya Dari kerabatnya Dari orang lain Sahabatnya Itu mendapatkan Kenikmatan 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 Akhirnya Tulul amalnya pun Apa ini Datang Tulul amalnya Tulul amalnya Itu panjang Angan-angan Kalau diberi Kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Ngekem dunia Tambah Dawa Angan Angan nih Keinginannya Bertambah Programnya Tambah banyak Benten loh Tia ini Ngekem duit Nek kak Ngekem duit Nek boten Ngekem duit Nek kajangnya Nopon itu Kajangnya Bangun rumah Di rencana Nek 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 Mung Sekedaran Rencana Nek Tapi Nek gak ada duit Ngekem Nek Rencananya Wajah Keinginan Keinginannya Program-programnya Nanti saya akan Begini 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 Dan begini Atau Kalau kita Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Bagian kecil Dari kenikmatannya Dan kita bisa merasakan Nekmatnya Allah ta'ala Kita mungkin ada program Nanti yang lebih besar lagi Kalau saya sekarang punya Kendaraan Satu Bagaimana saya harus Punya kendaraan Lebih dari Satu Dua Tiga Bagaimana saya punya Kendaraan yang lebih baik Daripada Kendaraan yang sekarang ini Kita Kita punya Demikian juga Dari Kenikmatan Kenikmatan Yang Yang lainnya Bagi kita Orang-orang yang beriman Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahimah Allah Bertambahnya Umur kita Tambah Umur Kulauan Jenengan Niku Mestinya Tidak Dosakan Tambah Api Urusan Kebaikan Kulauan Jenengan Nabi S.A.W. mengingatkan Sebaik Baik Manusia itu Adalah Tulul Umur Panjang Umurnya Jadi Amalannya Baik Amalannya Bagus Nah itulah Sebaik Baik Manusia Tambah Dawa Umuri Tambah Rekoso Ini Tambah Iman Tambah Tambah Tentak Wa Kepada Allah S.W.W.T. Nah jadi Yang keempat Warat Kumul Amani Tertipu Dengan Angan Angan Nah kita Hidup itu Diajari oleh Allah Diajari oleh Nabi S.W.S. Supaya Dalam Keadaan Kona'ah Menerima Ketetapan Allah S.W.T. Supaya Kita Ini Dalam Keadaan Zuhud Hidup Sederhana Menurut Mengikuti Keperluan Keperluan Tidak Memperturutkan Keinginan Keinginan Kita Diajari oleh Allah Dan Rasulnya Hidup Ini bagaimana Sesuai Dengan Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Nabi S.W.A.W.S. Jadi Jangan Sampai Kita Tertipu Dengan Angan-angan Pertama Menyangka Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itulah Kebaikan Yang Lebih Padahal Tidak Ada Apa-apanya Di hadapan Allah S.W.T. Yang Kedua Werot Kumul Amani Tertipu Dengan Angan-angan Itu Karena Dunia Karena Tulul Amal Karena Panjang Angan Angan Itu Akan Menyebabkan Seseorang Itu Bisa Tertipu Dirinya Melalaikan Dirinya Dari Urusan-urusan Yang Lebih Penting Yaitu Urusan-urusan Akhir Akhir Kemudian Yang Terakhir Bapak Ibu Muslimin Rahimah Yang Menyebabkan Seseorang Nanti Di Akhir Itu Rugi Menyebabkan Seseorang Itu Mengalami Kerugian Kerugian Itu Adalah Berrokum Billah Hilhur Disebutkan Dalam Surat Al-Hadid Ini Ayat Yang Ke-14 Itu Setan Itu Telah Menipu Kalian Kita Diingatkan Oleh Allah Bahwa Setan Itu Adalah Musuh Bagi Kita Orang-orang Yang Beriman Maka Kita Jadikan Setan Itu Sebagai Musuh Setan Itu Punya Rencana Punya Tujuan Tujuannya Apa Supaya Manusia Supaya Bani Adam Hamba-hamba Allah Sama-sama Tergelincir Kemudian Sama-sama Berada Di Neraka Dahan Dahan Itu yang Diinginkan Oleh Taiton Maka Kita Perlu Berhati-hati Dengan Tipu Daya Bucuk Rayu Dari Taiton Kita Diajari Bagaimana Cara Menghadapinya Kita Diajari Bagaimana Cara Menangkal Tipu Daya Tipu Daya Saiton Maka Kita Perlu Mengaji Kita Perlu Meningkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Kita Perlu Sabar Kita Perlu Istiqomah Supaya Kita Dijaga Oleh Allah Supaya Kita Selamatkan Oleh Allah Dari Tipu Daya Dan Gangguan Gangguan Saiton Apa Yang Kita Pelajari Apa Yang Kita Dengar Ini Mudah Mudah Menjadi Tambahan Catatan Kebaikan Dan Amal Soleh Menjadikan Kita Mendapatkan Pahala Dan Keridoan Allah Subhanahu Wa ta'ala Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Waktu Berikutnya Kulukulihada Wastagfirullah Halewalakum Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Yang Yang Pertama Ya Ayu Wabarakatuh 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 Nah Wajiban Kita Masing-masing Orang Yang Beriman Kita Orang Tua Kita Suami Masing-masing Kita Menjaga Diri Dan Keluarga Kita Dari Neraka Caranya Kita Mengikuti Syariat Kita Mengikuti Yang Dihazarkan Oleh Nabi Soleh Salam Kalau Kita Punya Anak Kalau Kita Punya Istri Bagaimana Supaya Mereka Taat Tunduk Manut Kepada Allah Dan Rasulnya Terlebih Dahulu Kita Sendiri Harus Memberikan Contoh Jadi Kita Sebagai Orang Tua Ya Harus Beriman Dulu Kemudian Kita Juga Beramal Sesuai Dengan Tuntunan Syariat Kemudian Kita Memberikan Contoh Kepada Anak-anak Kita Dengan Iman Dengan Amal-amal Islam Kepada Anak-anak Kita Kemudian Kita Ikat Kita Dari Kita Program Anak-anak Kita Dengan Islam Dengan Iman Dengan Islam Ini Kurikulumnya Sebelah Al-Quran Dan Sunnah Caranya Bagaimana Kalau kita Punya Anak Anak Itu Manut Sejak Kecil Anak Digendong Manut Diajari Manut Semuanya Manut Selagi Anak Itu Masih Dalam Keadaan Manut Masih Bisa Diprogram Ditata Dan Belum Balik Belum Punya Bapak Sikap Pendiri Kita Upayakan Anak-anak Kita Terikat Dengan Tareat Islam Diajari Dengan Nilai-nilai Islam Dengan Adab-adab Islam Dengan Ilmu-ilmu Islam Kita Awali Dari Kita Terlebih Dahulu Yaitu Orang Orang Tua Kita Ajarin Anak 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 Ini Bapak Orang Ngaji Jadi Mudahnya Kita Suruh Anak Kita Berada Dalam Kebaikan Tapi Kita Tidak Memberikan Contoh Kepada Kebaikan Atak Murunan Nasa Bilpiri Buatan Sauna An Pus Hakum Buat Tum Tat Lunal Kitab Ngerti Kok Ngerti Kok Ngongkon 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 Ngay Orang Gle Melako 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 Jadi Yang Memberikan Tentu Kalau Tidak Kalau Kita Mengerti Kita Lakukan Sesuai Dengan Pengertian Kita Pahami Sedikit Demis Sedikit Kemudian Anak Kita 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 Ajarin Anak Kau Tidak Mau Bagaimana Sekadung Kedih Sekadung Kikiar Kita Yang Lain Adalah Mendo Akan Anak Kita Tua orang Tua kepada Anak Tua orang 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 Selama mereka beriman Sesuai dengan tingkat kadar dan kapasitasnya mereka Yang penting dasarnya itu iman dan imannya benar Insya Allah sebagaimana dalam surat atur ayat yang ke-21 tadi itu Akan bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat Dimasukkan oleh Allah ke dalam surat Saya baca di dalam kitab taksirnya itu Meskipun yang salah satunya tingkatan imannya Misalnya orang tuanya imannya duhur Amal solehnya buahnya Anaknya kadangkolo Maksiat kadangkolo Itu nanti kadar keimannya tidak sama dengan kadar keimanan orang tuanya Atau sebaliknya Nanti Allah akan mempertemukan mereka nanti di akhirat Itulah termasuk belas kasih dan rahmat dari Allah SWT Tapi salatin dikuwawu Yang penting beriman Tapi kalau jelas Tidak beriman Meninggalnya matinya dalam keadaan jahiliyah Matinya dalam keadaan cirik misalnya Sudah jelas-jelas Saya gemar melakukan Saya ingin membah kucur Saya ingin membah kucur Jadi saya nyerageran Saya ingin gunung Semeru Biasanya Tapi saya tiap tahun Kirai sapi Di Di persembahkan di gunung Semeru Misalnya Saya senang-senang melakukan Barang-barang saya ingin membah kucur Tidak akan sampai nanti di akhirat Bisa berkumpul bersama Kenapa? Karena tidak ada ikatan iman Tidak ada ikatan islam Belas panggih Bintunya malih Monggo Monggo ditutup Sekarang Allahumma rabbana taqbal minna inaka'anta stami'ul alim Waduba alayna inaka'anta tawwa burrohim Allahumma arinal haqwa haqwa warzuknatiba Wa arinal batila batila warzuknatinaba Waduba alayna inaka'anta tawwa burrohim Wa sallallahu ala muhammadin Walhamdulillahi robbil alamin Subhanahu wa bihamdik 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 Terima kasih.